Sengawit gelombang pertama puluhan EW Arus Pemudik Tekaning Kuningan pas akhir Maretuingi, krisis senter COVID-19 Sangalas Kuningan ngewajibakan para pemudik ambir disiplin, naati aturan pemerintah mulai tanggal Siji sampai 14 April, kang sekian disebut golden period. Di antara yaiku ngelaku akan isolasi mandiri selama 14 dina, terus ngejaga jarak aman karo keluarga lansejene, atau wa ngelaku akan physical distancing. Golden period ngerupakan waktu kang tepat kang go mutus penyebaran virus, lan nentu akan pisan ning penanggulangan ning periode berikutte. Sampai sekian KB pasien kang jumlahi rong pulu uang lan dalam perawatan atau wa PDP, didominasi para pemudik sing Jabotabek. Lamun para pemudik beli disiplin, maka Arab terjadi ledakan ODP lan PDP, dadi berpotensi anai transmisi lokal atau wa penularan ning wilayah Kuningan. Di antara halkang beli disiplin kang ngekhawatirakan pisan, yaiku pemudik masih berkeliaran, lan ngelaku akan kontak karo keluarga atau wa tetangga. Dijelasakan dokter Susi, wong kang sehat lan imune kuat karo COVID sanglas positif, sama sekali beli nunjuk akan gejala, tapi bisa nularakan ning wong sejen. Dinkes Kuningan bareng bari jajaran krisis senter COVID sanglas, ngimbau ning warga ning Kuningan, ambir melu anjuran pemerintah. Asali golden period siji sampai 14 April nentuakan pisan penanganan ning masa kang Arab teka. Sementara guan dijelasakan dokter Susi, loro pasien positif sekian dalam kondisi membaik, yaiku ilangi demam, gejala flu lanwatuk pasien mulai reda.